Intro Halo everyone, balik lagi sama gue, Tiranisia Nah sebelum lanjut makeovernya, buat kalian yang belum nonton part pertama Wajib nonton dulu ya, biar nyambung Karena di part pertama, itu adalah basic makeovernya Buat yang udah nonton, yuk kita lanjut Oke lanjut, nah buat subscriber lama, pasti tau banget nih Kalau gue ini probia ranjang, jadi di setiap makeover gue itu gak pernah gue pake depan Sama, disini pun gue gak pake depan atau ranjang, tapi gue pake headboardnya aja Nah setelah cari-cari inspirasi di Pinterest, akhirnya gue putusin buat ambil yang model ini aja Karena lebih simple juga, dan ini gue custom di Shopee Nanti gue taruh linknya di description box, oke? Nah untuk di area kasur, gue pengen ada hiasan lampu gantung Karena konsep ruangan ini Korean boho style Jadi disini gue ambil cup lampunya itu ala-ala boho Terus karena di area sini tuh gak ada colokan Jadi disini gue pake lampu sensor gerak gitu Jadi ini nempelinnya, cuma disangkutin di bagian atas Dan ini dia look dari lampu gantungnya Estetik banget kan? Oke lanjut, disini gue sama si Pup mau nambahin aksen LED di atas wall panel Jadi kita itu pengen nyeptain sensasi ada di kamar hotel gitu kan? Jadi akhirnya kita putusin buat oke deh kita taruh lampu LED di bagian atas wall panel ini Jujur nempelin LED ini agak lumayan ribet dan ini tuh kita tempel menggunakan lem silen Dan harus dikasih nap-nap gitu biar keliatan rapi Nah ini adalah hasil dari nempelin lampu LED-nya Lumayan lah ya, meskipun agak melewat-melewat Karena lumayan effort jujur untuk nempelin lampu LED ini Tapi hasilnya bener-bener cakep banget Udah berasa di hotel kan? Oke lanjut, ini mau ganti gorden Nah disini si Pup lagi nempelin kaki-kaki gordennya Karena dia itu dijual satu set tiang dan kaki-kakinya Nah untuk model gordennya sendiri Ini sama persis sama yang gue pake di ruang tamu Gue masih pake model ini karena emang konsepnya sama Ala-ala boho gitu Nah ini look gorden setelah dipasang Next disini gue lagi nyiapin tanaman-tanaman artifisial Buat ditaruh di atas ambalan area kasur Pelajaran banget sih dari makeover-makeover sebelumnya Karena sebelumnya itu gue pake tanaman asli Meskipun tanaman indoor Tapi agak lumayan repot ya ngurusinnya Karena dia itu harus minimal kena cahaya matahari Sedangkan di kamar gue ini Bener-bener minim cahaya matahari That's why gue putusin buat pake artificial plane aja Biar gak repot-repot nyiram juga Nah buat jenis tanaman artifisial yang gue pake Disini jenis daun rambat Karena kebetulan ambalannya itu kan di atas Jadi emang yang paling cocok untuk tanaman ambalan di area atas itu Adalah jenis rambat kayak gini Biar terkesan ada aksen-aksen hijaunya Dan lebih hidup juga sih menurut gue Oke bestie disini mulai masukin kasur Nah untuk kasurnya sendiri Gue pake easy bed mattress Kemarin itu gue beli yang tipe zipper Level comfort dari kasur ini tuh medium Jadi bisa menopang bagian belakang tubuh kita dengan sempurna Nah uniknya lagi kasur ini tuh ada risletingnya Jadi bagian cover atau bagian luarnya ini gampang banget buat dibersihinnya Terus bagian luarnya itu terbuat dari bahan 3D Jadi terkesan mewah dan ini lembut banget Nah buat ukuran kasurnya sendiri ini yang ukuran 120x200 Udah cukup buat berdua Nah buat kalian yang mau samaan bisa pake kode voucher gue ya Biar dapet diskon Oke lanjut disini gue mau pasang spray Untuk spray yang gue pilih tetep yang model polos Karena disini gue gak mau terlalu rame juga Karena menurut gue spray polos itu nambah banget keestetikan Daripada yang banyak motifnya Anyway spray yang gue pake ini spray viral banget di tiktok Jadi kalau kalian mau samaan bisa cek langsung linknya di description box gue Nah untuk warna yang gue pilih ini warna cappuccino Warnanya hampir sama sama spray gue yang sebelumnya Dan ini udah satu set sama bed covernya Tapi belum satu set sama cushion itu ya Nanti gue taro di link terpisah Oke next masih seputar tanaman artifisial Jadi disini gue pake satu tanaman artifisial lagi Dan ini lumayan gede Tingginya sekitar 115 cm Disini gue taro di potrotan gitu Cakep banget potrotannya Dikelilingin batu-batu biar dia itu kuat Sama gak goyang-goyang gitu Nah ini adalah tanaman ketepang biola artifisial Sebelumnya gue pake yang asli Sekarang yang artifisialnya Nah di area dinding di atas wall panel Disini gue mau naro rak gantung rotan gitu Dan ini bener-bener cakep banget Tuh liat Ini buat dekorasi di atas Nah tempat di bagian bawah rak rotan tadi Ada tempat penyimpanan skincare-skincare gue Terus di bagian sampingnya ada standing mirror Yang sebelumnya gue pake juga Balik lagi ke area samping kasur Jadi disini gue naro alat-alat sholat gitu Di storage rotan Jadi ini tuh gue taro di samping kasur Sebagai pengganti nakas Oke lanjut Di samping storage nakas ini Gue taro rak perapian atau fireplace Ini dekorasi yang mainstream banget Karena rak ini ciri khas dekorasi ala korean gitu Nah disamping fireplace Gue taro tanaman artifisial lagi yang lumayan besar Biar looknya terkesan lebih fresh Oke all done saatnya Taro beberapa perintilan Dan dekorasi-dekorasi kecil lainnya Enjoy bestie One day we all set away bell sounds to kiss Oh girl When a rainbow's over you kiss No one needs to know It's like a dream I dream be the path for you For you Oh my Oh oh La 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 light Bright moonlight Only one that I take from starlight Night Singing Working tonight And it's gonna be a sleepless night Yup guys Sebelum gue kasih revealnya Gue mau refresh dulu ke kalian Kamar gue sebelum di makeover Kondisinya seperti ini Super duper berantakan Terus untuk cat temboknya juga Gue ganti total Dari yang warna beige kayak gini Jadi warna sage Dan ini dia hasilnya Picnic with my best friends We start to plan what we will do Now life's back in color And everything's feeling brand new Well I read that the French Always say what's on their mind Leaving lipstick stains on tall glasses of wine Practically invented Being nonchalant For fun They tear apart altair Just like afternoon croissants Strolling over bridges That were built in renaissance Isn't that what every romance Loving twenty-something woman wants? Midnight in Paris I've always heard this Magic in the air As you're watching people dance by sand Midnight in Paris Oh what a feeling Steps on cobble sounds Thinkin' this must be love beyond rose Maybe I'll get a place That's right across the Notre Dame The roof will be leaking Oke guys itu adalah hasil dari makeover kamarnya kali ini Next video gue bakalan spill semua perintilan yang ada di kamar ini Semoga video ini menginspirasi kalian Buat yang mau makeover kamar See you in the next project bestie Bye bye Thank you so much for watching this video Don't forget to like, comment, and subscribe